Terima kasih hasil Riset kita tahun 2022 Yaitu Indonesia Drugs Report 2022 Saya membacanya sangat detail sekali Dan saya kira saya setuju Dengan hasil riset ini Sampai kemudian mengeluarkan Peta bahkan data Yang sangat akurat Per desa per kelurahan Di seluruh Indonesia Mana daerah bahaya Mana daerah waspada BNN Kepala BNN Pada prinsipnya kami Mendukung penuh lah Pak Program Bapak tentang Pemberdayaan masyarakat ini Karena Apa namanya Tentu daripada masyarakat menanam Hal-hal yang tidak Baik Lebih baik Diarahkan untuk menanam yang positif Kepala BNN Ini banyak nih tangkepan ini Berapa ton ini 85 jaringan Untuk 2021 Luar biasa Pak Ini Sabu Sabu 3,3 Ganja Ekstasi 191 butir Yang kita lakukan Dalam 8 area perubahan Yaitu Management perubahan Dereguliasi kebijakan Penataan dan penguatan Organisasi Penataan Tata laksana Penataan sistem Penataan Akuntabilitas Peningkatan kualitas Dan Penguatan Pengawasan Karena ini adalah Kejahatan ekstraordinari Perlu Badannya Ekstraordinari Dan ekstraordinari Yaitu BNN Tentunya Sebagai leading institution Selalu Saya mengajak Stakeholders Yang lain Tidak Sendiri Jadi Gunanya BNN Juga Disamping kami Punya Kebenangan Untuk Melakukan Execution Juga Mengelaksanakan Recommending Execution Tapi Kita juga Selalu Mengajak Dan Mementingkan Prevention Dalam Pencegahan Untuk Narkotik Salah Juga Juga Sampai Kirong Juga Juga Sampai Juga 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 Terima kasih sudah menonton!